Kita kembali di area News Bolo, Hamzah Fansyuri, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lamongan, resmi menjawab sebagai Ketua Komisi A DPRD setempat menggantikan Ali Mahfud, Ketua DPD Pan Lamongan. Hamzah berkomitmen akan mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan. Pergantian posisi ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Lamongan yang dipimpin politikus PDI Perjuangan Darwoto. Di hadapan para awam media, Hamzah yang baru dilantik menegaskan, komitmen akan terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan, terkhusus yang berkaitan dengan hukum. Dirinya bersama anggota Komisi A akan mengoptimalkan pengawasan terhadap pemukap Lamongan, khususnya berkait dengan hukum dan pemerintah di dinas-dinas dan lembaga negara lain yang menjadi mitra DPRD. Tidak hanya dalam pengawasan, juga dilakukan pengawalan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHPK-BPK terhadap lapangan keuangan Pemkap Lamongan. Komisi A apa yang akan dilakukan? Mengoptimalkan fungsi pengawasan kita terkait OPD yang menjadi ledik sektor kita, terutama di bidang pengawasan tentang hukum dan pemerintahan. Karena memang ledik sektor kita berada di bidang hukum dan pemerintahan. Terus mengutamakan terkait pelayanan masyarakat. Seperti keluhan-keluhan yang terjadi, selama ini mungkin kurang begitu ada tanggapan terkait audensi. Jadi kita menggalakkan semua organisasi maupun ormas ketika ada keluhan yang mau disampaikan terkait yang berhubungan dengan hukum dan pemerintahan. Kita disarankan untuk langsung melakukan audensi. Amsa berharap dengan komitmen tersebut semua pengawasan terkait penggunaan anggaran bisa lebih baik dan tidak ada rekayasa terkait penggunaan anggaran di Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Herkuswandi, RTV melaporkan.